Spontan Anak sekarang gak tau spontan Sekarang itu nge-prank Ah, spontan Oh, hui Dasar pulus mulu Pulus mulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, warganet Ketemu lagi dah nih Sama gue Obrolan aki-aki Nah, ini gelerannya nih Ada pulus, semuanya mulus Obrolan aki-aki Nah Ini bintang tamunya Ya, elah lu Dengar lu, gue undang disini Ngobrol Iya, iya, Pak Aji Eh, payah Apa? Eh, elah Tunggu kerjanya selesai dong Ngobrol makan Gue gambar juga Oh, ini orang salah banyak Ini, begini nih Oh, iya Kalau gak dimob begini Susah, gak berhenti-berhenti Ngonyah terus Lu ngomong-ngomong Ini gimana ini? Setelah Apa? TPNH ini gimana karir lu? Hah, gimana? Alhamdulillah Oh, pagi itu kalender tuh Wuh, jawabannya kosong Gak ada holdingan Yalah, dia ketawa Bukannya beri hati Kaling-kaling Lawat laporan warga sekitar Itu tolong-tong Mbak Itok tuh Dia malah ketawa Bukannya beri hati Keper lagi nganggur Eh, gue ini pengen tau dulu Oh, iya Lu langsung aja Usul-usul terus Gue tanya Lu gimana karir lu Selama ini Setelah TPNH Nah, kalau memang kagak ada Kita ngobrol Apa mau lu? Ada pulus Semua mulus Eh, emang lu Kotanya pulus mulu Dadul Ya, gini Pengirsa Alhamdulillah Hari ini Aneh nih Biju Sungkar Alias Tarmiji Hanzib pulus Semua mulus Diundang sama Haji Mughidin Apa kabar, Pak Cik? Alhamdulillah Alhamdulillah Gaya lu ya Oh, iya dong Kita kan friend Eh, gue tanya nih Ini gimana nih Hubungan lu Sama tetangga Kek Sama temen Kek Setelah tidak di TPNH Gimana nih Karena Pak Haji kan nanya Baru saja terbuka dulu Bukul sama tetangga Baik Kalau kita gak baik Mak Gak ada kiriman makanan Belumnya Alhamdulillah Baik semua Sama temen-temen juga Di tukang bubunnya Haji Kayak Pak Haji Mughidin Mat Sholar Sama si Mali Semua kan Kita ada di guru Pak Haji Sama komunikasi Ada temen Yang bilang tau Kita ucapin bilang tau Kayak kemarin Pak Haji Dia kan bilang tau Nициh Harip kirimin Yang lainnya kirimpin Orang kate Haji kirimin gue kan Eh dia Ada yang video tuh Ini tuh manager Hehehe Mau tidur Hani gue tanya lagi nih Lu jawab yang jujur nih lu sebelum masuk TBNH ini gimana tuh, awal-awalnya lu main senatron, kapan? tahun berapa? sampe bisa gabung sama gua nih TBNH ini nih, ini nih pak men senior yang gak tau, binyo sungkar, binyo sungkar itu terkenal dunia heran kalau akhirnya udah mati dong kita, ya enggak Pak Haji, kalau Pak Haji lebih senior dulu kita kan pernah tuh, FTV dulu sama di PH, apa ya lupa tuh, pokoknya pernah Pak Haji iya, 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 itu makanya, tahun sekian gitu, ya Alhamdulillah waktu awal saya masuk di dunia seni itu tahun rabe tahun 94, uh lama juga ya, dan bubun gondrong, lumayan juga ya, iya, awalnya tuh temen nih ulang tahun di, di cafe gitu, nah semuanya dateng, tapi pake pake baju toga tuh, asmi, loh kenapa? iya lah, jadi orang pada, wah, ini kok pake, apa gak sempet, habis-habis sudah apa gak sempet pulang dulu, oh gitu-gitu ya lalu semenjak itu diajakin gubun gondrong, disitu kan ada mahluk Sajevi, Sultan Jorgi, Diki Chandra, semua ngomongitas itu kantornya, Cornelia Agata, itu loh Pak Haji, Sarah, Pak Haji sempet ngelirin-ngelirin, kan ketawa kan? hehehehehehehehe, kalau Pak Haji ketawa itu gila, tapi suangnya habis, ya dari situ terus diajakin tuh sama Almar Pram Ustaz Jeffrey main sinetron, di PH nya Alisahab yang bikin petangnya gosong, masa depan saya main kepas saya merpati muda, sama Musti Randa, LHT Arnak, ya banyak tuh semua disitu, awal-awal sinetron, sebelumnya sih main di spontan sekarang anak sekarang gak tau spontan, sekarang itu nge-prank, sama Kome, sama Ulva Duyanti, nah itu nah sekarang ini gimana ceritanya Lukas, sampai terjun gabung sama gua itu gimana? siapa yang manggil lu tuh ikut di sini? yang manggil? yang manggil itu siapa? ada, itu si Frenco itu unit-unit gitu, oh, udah binyo aja deh, orangnya gampang aja, gampangnya kosong, hal-lender, langsung dikolen hari itu pagi, sore soteng iya ya, bukan Tarmiji, Tarno, hahahaha, Haji Sulam yang bersulisnya, jangan, orang tampangnya timur tengah kok Tarno Tarno mah, orang-orang Jawa, ini orang-orang Jawa gak cocok, harusnya Tarmiji, ya kan, gantik gitu, orang-orang Jawa, Pak Haji dulu, awal-awal, tapi, saya seneng banget nih, netizen main sama Pak Haji ini, beliau orangnya senior saya, tapi tetep merangkul, gak ada jarang sama kita-kita, ya di situ langsung belajar disiplin, menghargai waktunya, dia selalu gitu, belajar apa, menghargai waktu gimana, dia dapet, calling-an umpam aja jam 10, beliau dateng jam 9, gitu kan, jadi bisa reading dulu ya Pak apalagi kalau kita pemain itu, harus reading dulu, biar kemistrinya dapet, gitu, jadi gak takut, tidak ada jarang diantara kita gitu, tik langsung lah, gitu lah, yang paling gak suka itu saya, adalah dia kalau lagi marah nih, ya, yang diomel ini agak takut, ending-endingnya, tau gak dia, nih, lihat nih, kebawah, nih, kebawah nih, dia ambil sedalnya nih, 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 eh, eh, gue gampang, gue gampang loh, gue gampang loh, gue gampang loh, gue gampang loh, kita gak takut sama sedalnya, takut ini agaknya kotoknya, itu yang paling berkesan banget, berkesan banget, ya, coba deh, top, Haji Muhyiddin, Haji, makasih ilmu yang salah, kenapa, kayaknya jauh banget, kita muhrim, nah, ini gue mau tanya lagi nih, jadi belakangan ini, gonjang-ganjing soal medsosnya, gimana pendapat lo, gue kan bikin-bikin nih, yang begini-begini, gimana tuh pendapat lo, ini salah satu efeknya medsos, jadi Pak Haji akhirnya bikin vlog ini juga, kan, begini-beginian juga, ya, ya Alhamdulillah Pak Haji, jadi, semenjak ada sosmed, terutama kemarin dari pandemi Covid itu, ada hikmahnya, kita bisa tetap berkarya, ya kan, di rumah, harus, kalau masih syuting atau apa, ya, bikin-bikin podcast, segala macem, ya Alhamdulillah berkah, tapi, dengan begitu kan kita kreatif, ya kan, selama ini, gimana caranya bikin, kita bisa tetap berkarya, ya kan, di rumah, ya kan, tetap berkarya, lagi bikin studio kayak gini, misalnya saya undang temennya, kan jadi bagi-bagi rejek, ya, yang lain-lain jadi solo juga, nah, ini selama main TBNH, apa ya, yang udah dulu capai, ya, bagaimana, ke depannya, sampai detik ini bisa jumpa, bagaimana, oke, dalam keadaan bagaimana nih, sampai bisa jumpa sama gua, kenapa gua calling lu kan, gua nggak nyangka, benar-benar, oke juga nih anak, emang gua pengen tahu nih, gimana tuh, yang capek, Alhamdulillah saya, Alhamdulillah bisa beli rumah lagi, alhamdulillah, ya kan, waktu itu, terus bisa sunatin anak, karena saya, Alhamdulillah Pak Haji, ya kan, saya segini Pak Haji, berapa nih Pak Haji? 1 tapi adiknya 4, 5, produktif lu lu, kayak tukang lu pernah Haji stripping, ya gitu Pak Haji, terus, dengan anak 5, Alhamdulillah, anak yang pertama, Rehan udah kuliah, ntar lagi mau wisuda, ya, yang Rasa udah lulus dari pesantren, terus dari TPN semua itu Pak Haji, terus Aisyah sekarang, sama dia di Azikrah juga, udah mau SMA, terus Raya segala, ya kan, terus, ada juga, tanah di Bogor, di kampung istri, waduh, gila, nah ini gua mau tanya lagi nih, kira-kira anak lu, ada yang mengikuti jejak lu, kagak nih, diantara 5, 5 apa 4 anak lu, 5, 5, siapa yang ikuti jejak lu, yang ada itu si Rasha yang nomor 2, dulu, masih jamannya, apa ya, tahun 2010, atau apa, saya sutradarai seperti spontan, nge-print, tapi khusus anak-anak gitu, dia ngikutin tuh, jadi pemain, cuma, dia lawan mainnya kan waktu itu, adikannya berantem, berantem bener, lawan mainnya, anak-anaknya, etiknya, makan nge-nge, bener, lawan sakit, lawan main sutradarai, kalau bukan sutradarai, saya tunjuk balik, ya maafin ya, semenjak itu gak usah main ya kan, nah, nah, apa yang celaka, nah ini keluarga lu gimana lu, dapat peran sama gua begitu, jadi pengkhianat gitu, jadi tukang ngompor-ngompor ini, bagaimana tuh, oh, kalau gua ya, iya semenang, yang penting, terus terlalu pancang, dasar pulus mulu, pulus mulu nih, pulus mulu, pikirannya nih, ada yang pulus dari sini, apa ya, hahaha, mereka sih support, dukung lah gitu, ngebantu kadang-kadang kan, apa, nah sekarang ini kan suka datang, datangnya kan telat, ya kan, ada sinopsis sama istri mau jalan nih, dibacain dulu, segala macem kan, begitu sampe lokasi, ya langsung tinggal, baca langsung gitu, pasti, ya dukung mereka semua, dukung nonton, kalau iya, di rumah ada TV 2, harus setel semuanya, biar yang think sharenya bagus kan, warga, saudara juga, nonton, kedukung mbak Haji, dan seneng sama Pak Haji ini udah kayak tutup sama botol sama Haji Bu ini, hahaha, kalau Haji Bu ini di botolnya, saya tutupnya, hahaha, begitu, habis gajah saya tutup, dan juga cemak kemana-mana, hahaha, hahaha, ini sekarang lu apa nih, proyek lu lagi, nah ini salah satunya, nah, apa itu, sambal, sambal ikan cakalang, oh iya, hahaha, ini Pak Haji dapet bedesnya, dapet ikannya juga, ikan cakalang, catering juga Pak Haji, semenjak Covid, kan kita di rumah nggak ada kegiatan, syuting kan sempet diberhentiin semua kan, ya udah, Minyo sama istri, ya, inisiatif, kita jualan, di mana, di rumah, gitu, dengan adanya, sosmed ini kan pakai, bukut makanan udah lebih mudah kan, ya udah, terus kita pasang, kita posting di Facebook, di IG, ya udah, jualan pastel, risol, nasi kebuli, dan satu lagi tuh, ada kopi, kalau kopi saya ini nggak ada efek something, bapa gitu efek depannya, hahaha usah anak banyak, masih gini sih, hahaha, 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 hai, hahaha, hahaha, imprisoned gue, hahaha, hahaha, udah deh, bosen gue ngomong lo, iya.. iya, bosin, diundang, né ya, agi-agi satunya, iya tapi nyap-nyap terus ya tadi, ya ini, aduh gimana sih, hahaha, yaudah deh warganet, tonton terus ya, Pantengin terus tuh Obrolan agi-agi Jangan lupa loh ya Like, comment, share, subscribe Jangan lupa loh